Belum juga mendapatkan kebebasan pada Rabu hari ini, pihak terpidana kasus terorisme Abu Bakar Pak Asir mengaku kecewa. Tim pembela muslim yang menjadi kuasa hukum Pak Asir ini menagi janji utusan Presiden Joko Yusril, Iza Mahendra, yang menjanjikan kebebasan bagi Pak Asir. Ketua Dewan Pembina TPM Mahendra Dat mengemukakan menemui DPR untuk melaporkan janji yang diberikan pemerintah melalui Yusril. Menyinggung syarat yang diberikan pemerintah untuk pembebasan Pak Asir, Mahendra Dat menyetakan bahwa syarat itu tidak wajib dikenakan kepada Pak Asir karena peraturan itu tidak berlaku surut dan dikeluarkan setelah Pak Asir telah menjadi terpidana. Bagi pihak kami hanya mengatakan kok ada peraturan seperti ini di bawah undang-undang. Itu semuanya peraturan di bawah undang-undang. Silahkan cek undang-undangnya, undang-undang nomor 12 tahun 1995 dan KUHP. Adakah syarat itu? Kita kan pertama harus dilihat konstitusi, undang-undang dasar. Kemudian undang-undang, ini kan semua, ada giyumnya semuanya harus taat pada undang-undang. Ya kalau ada yang tidak taat sama undang-undang, kan banyak cara untuk menguji ini. Di undang-undang ada syarat. PP-nya kok ada, peraturan menterinya kok ada syarat. Oke, Ustaz masuk tahun berapa? Ini peraturan keluar tahun berapa? Kan kita mengenal ada yang disebut asas dalam undang-undang dasar.